Senjata api yang kita temukan telah dimodifikasi dengan baik dan mempunyai daya membunuh yang lebih baik dibanding senjata yang lain. M16 rakitan modif saya beli 20 juta, FN saya beli 22.500. Beberapa waktu lalu, Polres Banyuwangi Jawa Timur meringkus sindikat penjual senjata api legal yang biasa bermain di sekitaran wilayah Banyuwangi dan Bali. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Keempat tersangka masing-masing Abdurrohan Wahid, Charlie Sutomo, serta Nursius Mulyadi. Ketiganya merupakan perakit sekaligus penjual senjata api dan amunisi ilegal. Bahkan, Nursius merupakan residivis dalam kasus yang sama. Satu orang lain yang dijadikan sebagai tersangka adalah Ibutu Wibawa, seorang pengusaha di Bali, pembeli senjata-senjata ilegal tersebut. Dan inilah sejumlah barang bukti yang berhasil disita dari tangan tersangka. Di antaranya, tujuh pucuk senjata api laras panjang berikut megasin. Sejumlah pistol rakitan, serta ratusan butir peluru berbagai jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rekan-rekan. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, di mana ada seseorang yang berinisial AW, posisinya di Wong Sorjo, diduga keras, melakukan jual-beli amunisi sebanyak 50 butir. Di mana amunisi ini sudah berhasil diperjual-belikan kepada seseorang yang berinisial N. Inilah cerita dibalik penangkapan tiga dari empat tersangka kasus penjualan dan kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polresta, Banyuwangi. Oke, terima kasih. Oke, lengkap. Malam itu, unit Resmopol Resta, Banyuwangi bersiap melakukan penangkapan terhadap Abdurrohan Wahid warga desa Watu, Wong Sorjo, Banyuwangi. Perburuan terhadap Abdurrohan Wahid pun dibulai. Abdurrohan tak berkutik saat polisi meringkusmu. Masih, Pak. Mana Masih, Pak. Mana Masih, Pak. Mana? 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 Oke. Rumah Abdurrohan dikeledah untuk mencari barang bukti. Barang bukti amunisi kaliber 9mm ditemukan. Nah, ini. Selain itu, juga ditemukan satu kucuk senjata angin laras panjang. Setelah kita mendapatkan keterangan dari saudara AW bahwa peluru 9mm tersebut telah dibeli oleh saudara NM, kita melakukan upaya penyelidikan dan ternyata NM adalah seorang residif di tahun 2018 terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal. Abdurrohan diinterogasi. Abdurrohan diinterogasi. Ia pun bernyanyi. Ada 50 butir amunisi yang telah dijualnya kepada Nursius Mulyadi. Pengembangan kemudian dilakukan dengan memburu Nursius Mulyadi. Polisi menuju tempat tinggal Nursius Mulyadi di Dusun Kerajaan, Desa Boyolangu, Kecamatan Kiri, Banyuwangi. Ia dipancing untuk bertemu dengan Abdurrohan Wahid. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini siapa? Ini siapa? Ini kan jasaran kita. Dimana buatnya? Dimana buatnya? Sini, Pak. Wah, ini dapat lagi nih. Terima kasih telah menonton!